Dan oke sob tentunya kalian balik lagi disini bersama gue Nunu dalam konten serunya sepak bola Indonesia Oke aduh gue kecewa banget dengar berita dari sepak bola Indonesia tadi malam walaupun bukan di kanca liga resminya Itu kanca liga 1, liga 2, liga 3 ataupun liga profesional putrinya tetapi ini menggemparkan dan mencoreng kembali sepak bola Indonesia Di tengah lagi apa ya lagi up-up ya lagi naik-naik ya lagi bagus-bagus ya di tengah penampilan sesudah melawan Arab Saudi dan Australia Sekarang gempar ya berita sepak bola Indonesia yaitu berasal dari gelaran pekan olahraga nasional yaitu pun pertandingan antara tim Tuan Rumah Aceh versus Sulawesi Tengah Nah yaitu yang berakhir imbang dengan skor satu-satu sama namun pihak dari Sulawesi Tengah mengundurkan diri yaitu alias WO World Out Tidak mau melanjutkan pertandingan lagi akibat kepemimpinannya Wasid juga Akibat dia juga memukul Wasid antara itu WO-nya tetapi memukul Wasidnya itu ada pemain dari Sulawesi Tengah itu memukul Wasid Bukan karena tanpa alasan itu benar-benar sudah puncak dari kekerasan cuman ada pemainnya ada pihak dari ofisial Sulteng yang marah-marah di lapangan pertandingan lawan Aceh semalam kemarin malam Dan di hari ini beritanya gempar yaitu Wasid yang memimpin pertandingan namanya siapa lagi gue lupa Memberikan keputusan-keputusan yang tidak adil kepada lawannya Sulawesi Tengah dan sangat menguntungkan kelihatan sekali sangat menguntungkan Tuan Rumah Oke ini sering terjadi ini bukanlah hal yang terjadi pertama kali udah sering banget terjadi Didengar kejadian begini gue tahu kejadian begini gue baca berita kejadian seperti ini di gelaran pekan olahraga nasional Bagaimana wasid-wasid khususnya di sepak bola yang mau gue komentari ini sering banget kelihatan banget selalu kayak Matt Fitzsing Menguntungkan Tuan Rumah jelas banget Tindakan seperti ini harus terulang di kemimpinan PSSI yang sudah membaik dibawa Eric Thohir Di bawah Pak Eric Thohir kemampuan timnas kita yang sangat lagi melonjak prestasinya lagi bagus untuk mendongkrak ranking terus Dan ini terjadi di persepak bolaan lokal kita lagi-lagi-lagi terus menerus ya gitu aja mulu Nah ini seharusnya pemain-pemain muda ini terus tim-tim manajemen muda ini terus apalagi ya pelatih-pelatih pemain muda ini Pelatih-pelatih lokal ini tim-tim lokal manajemen lokal panitia lokal seharusnya sadar Kenapa di tim kita banyak banget pemain keturunan yang mendominasi 80% 85% pemain keturunan mendominasi di squad kita timnas sekarang ini Karena produk pemain timnas lokal kita tidak terdidik dengan baik tidak mempunyai mental yang bagus Tidak mempunyai apa ya karakter sepak bola yang kuat baik secara skill maupun mental semuanya Semuanya patut dipertanyakan bahkan yang bermain di liga tertinggi sekalipun Ketika diaduk jelas yang pemain-pemain keturunan ini bakal terlihat lebih unggul Kemungkinan untuk sekarang ini ya sop ya gue ngomong untuk sekarang ini untuk saat ini Ya balik lagi ke kasusnya ya jelas wasit kemarin yang puncaknya ketika di kotak penalti memberikan tim AC penalti Walaupun itu menurut gue gak selayak ya banget penalti buset dah Bola jelas-jelas udah di clearance duluan sama pemain sultang Pakai kaki udah di sliding udah disapu bersih duluan udah jelas kakinya menyapu bola duluan Tidak ada gerakan-gerakan kasar oleh pemain-pemain sultang Tidak ada gerakan kasar menyusul juga oleh pemain sultang ini Jelas semuanya itu teknik sepak bola, sapuan bolanya jelas Sliding tackle-nya atau tackling-nya ya bersih lah semuanya Tetapi wasit memberikan titik putih kepada tim tuan rumah AC Dan ini terjadi terus-menerus terulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang Ya gitu aja terus kapan pemain-pemain Seharusnya ajang pon ini kan menjadi apa ya Menjadi pendokrak untuk para pendidikan sepak bola Indonesia Yang asli produk asli Indonesia Agar benar-benar ajang pon ini bisa memberikan adu mentalitas Membentuk karakter, adu skill antar pemain-pemain muda Antar bakat-bakat muda Ya pon kan masih berusia berapa sih? 21-23 Ya segitulah Koreksi kalau gue selalu Pengetahuan gue dari dulu ya kayak gitu 21-23 bahkan ada yang 20-19 Ya itu Gimana kalau dari jiwa-jiwa mudanya dibentuk dengan Dengan karakter yang salah Dia memenangkan pertandingan yang Yang tidak layak dimenangkan gitu Enggak fair play, enggak adil Ya terus aja begitu Akhirnya sampai gedenya bisa terbayar Menerima swap lagi Sampai gedenya Mentalnya kita ketika ketemu pemain yang Negara yang jago Mentalnya jadi down Mentalnya jadi drop Mentalnya jadi hilang Mentalnya akhirnya berpengaruh ke skillnya Kemampuannya juga hilang Ya itu seharusnya ajang pon ini Bisa membentuk pemain-pemain muda kita Menjadi mendobrak gitu Untuk bermain di Liga 1, Liga 2, Liga 1 Dan bisa berbicara membuktikan Ada cikal bakalnya untuk go internasional lagi Untuk yang lainnya Tetapi kalau dalam usia muda aja Udah terus-terusan Terjadi lagi Udah ada mentalnya dirusak kayak gini Ya apa ya Itu merupakan Kapan sepak bola kita Yang katanya Jangan ngambil pemain Asing terus Jangan ngambil pemain keturunan Terus kalau Kalau lokali aja Dibentuknya dengan Seperti kayak gini Ya wasitnya boleh lah Membela Membela tuan rumah Cuman gak usah Gak usah Gak usah yang terlalu keputusannya Terlalu valid Terlalu kelihatan Terlalu salah Itu emang Emang faktor tuan rumah Sering diuntungkan Wasit ya Gue sering mengalami Apa namanya ya Dulu kompetisi-kompetisi Antar sekolahan Sering-sering-sering ada Hal-hal sedikit tersebut Cuman gak usah Gak usah terlalu kelihatan Wasit itu kalau bisa ya Benar-benar harus Harus fair play Harus Harus Kedua belatim Harus mempunyai Keputusan yang sama Yang adil gitu Ya Kan Wasitnya juga Lagi diselidikin Sama pihak PSSI Termasuk Yang melakukan pemukulan Ya yang melakukan Keributan Pemukulan Atau apapun itu Juga Juga bisa dikenakan Sanksi Dan Kalau bisa Kasus-kasus sebeginian Gak perlu Gak perlu tunggu viral lagi Gak perlu tunggu mencuap lagi Di sosial media Terlalu di blok Tunggu muncul dulu Baru kasus ini Dipermasalahkan Baru kasus ini diurus oleh Oleh Pihak yang berwenang Yaitu khususnya PSSI Menpora Dan segala macemnya Contohnya seperti itu Sob Ya Ada pun Ada pun kecurangan Walaupun gak terlalu Meledak di media Pihak yang Berwenang Untuk Harus diselidikin Terima kasih banget Buat Pak Erik Thohir PSSI Untuk mau langsung Mengusut kasus ini Baik itu dari Segi Wasitnya Pemainnya yang berantem Dan segala macem Harus ada terkena hukuman Biar Biar ada rasa jera Rasa kapok Kalau untuk Wasitnya Kan digadang-gadang Dia gak boleh mimpin lagi Pertandingan sepak bola resmi Di Indonesia Di ajang apapun Ya menurut gue itu Fair-fair aja Itu bagus-bagus banget Gue setuju banget Ya jangan sampai deh Mau ajang apapun itu Apalagi untuk Untuk apa ya Untuk pembekalan Usia dini sepak bola Indonesia Jangan sampai deh Ada kecurangan-kecurangan Kayak gini lagi Yaudah main aja Kalah ya kita terima Menang ya Menang yang layak Di sanjungnya yang layak Kita Akhirnya dia bisa Mempunyai kontribusi Untuk sepak bola Indonesia Kedepannya Kan Kalau kalah kan Bukan berarti Pemain-pemain itu jelek Dan Kedepannya gak bisa Berkontribusi Di sepak bola Indonesia Masih Jenjangnya masih panjang Gitu Oke Kalau menurut gue gitu aja Pokoknya stop Apa ya Kelicikan Untuk Menyuap-nyuap Wasit Sebagai tuan rumah Jangan sampai Ada lagi deh Cerita-cerita Kayak gini Udah stop Udah Apalagi Sepak bola kita Sudah mau Ranking 100 Besar dunia Loh Masa Di kejadian Sepak bola Dalam negeri kita Masih gini-gini aja Oke sob Kalau menurut gue gitu Menurut kalian gimana Sampai jumpa